Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sampai ke bab kedua dari penerapan teori-teori sosial pada informatika, teknologi komunikasi dan informasi Bagian kedua kita akan samberikan berbagai macam sistem informasi yang menghasilkan data dan sistem manajemen berbagai macam aktivitas kita Sebagai manusia yang menggunakan internet dan bagaimana sistem-sistem itu akan mempengaruhi kehidupan kita Yang pertama adalah sistem perkantoran Jadi sistem perkantoran itu sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen di berbagai institusi Bisa institusi pendidikan, institusi bisnis, atau institusi yang lainnya Mungkin kantor-kantor, pemerintahan, dan sebagainya Sistem informasi manajemen di perkantoran ini merupakan alat bantu Jadi dia tidak menjalankan operasional dari perkantoran itu sendiri Tapi padamnya menjadi alat bantu Dia menggantikan operasional dari kantor tradisional Mulai sebagai contoh yang sederhana Di masa lalu sistem presensi dilakukan dengan Seseorang menuliskan nama dan tanda tangan Kemudian jam kehadiran di logbook Dan setelah itu baru ada petugas nanti yang akan memindahkan ke komputer Nah di sistem yang lebih otomatis Dia tidak lagi mencatatkan dengan tulisan dan tanda tangan Tetapi memasukkan kartu presensi ke mesin Nanti mesin akan mencetakkan tanggal dan jam kehadirannya Nah ini juga untuk keperluan monitoring Masih diperlukan petugas untuk memindahkan ke sistem Sebagai data komputer Nah yang berikutnya Presensi bisa dilakukan dengan menempelkan ID card ke reader Atau mungkin menempelkan ujung jari kita ke sistem pembacaan siti jari Dan sebagainya Nah sistem yang seperti ini Yang sudah dijalankan secara elektronik Secara otomatis akan memberi data Dari kehadiran seseorang Nah mungkin dalam perkembangannya Setelah sistem pengenalan wajah Bisa lebih akurat Maka presensi tidak lagi memerlukan seseorang mendatangi Mendatangi alat khusus Tetapi bisa memanfaatkan kamera CCTV sebagai sensor Untuk membaca kehadiran seseorang Di suatu lokasi kantor tertentu Nah selain itu juga Secara tradisional Kantor-kantor itu Berkomunikasi Menggunakan surat Jadi surat itu di edit Di tag Di brand Ditanda tangani Kemudian digirim secara fisik Nah sistem informasi Itu bisa menggantikan tradisional itu Mungkin dengan Tradisinya dulu diganti dengan elektronik mail Dan sekarang Menggunakan sistem Komunikasi Sistem komunikasi perkantoran Yang secara langsung Mengklasifikasikan Memilah-milah Bagian-bagian Berdasarkan subjek Tertentu Berdasarkan urusannya Berdasarkan jabatannya Berdasarkan Kelompok kerjanya Dan seterusnya Nah dalam Perkembangannya Sistem-sistem semacam ini Bisa Ikut membantu Mengumpulkan data Operasional Yang sangat berguna Untuk membuat Perencanaan Pengembangan Kegiatan kantor Selanjutnya Jadi Yang tadinya Office system Menjadi Executive information system Dan Pada akhirnya Dapat Difungsikan sebagai Decision support system Jadi Output-output Data-data yang dihasilkan Akan membantu Institusi mengambil Keputusan Ada Wacana Untuk Mengoperasikan Sistem-sistem Berbasis Artificial Intelligence Yang Diharapkan Bisa Sekaligus Mengambil Keputusan Terhadap Jadi tidak hanya Supporting Hanya support system Tapi sekaligus juga Decision making Sistem Membuat Keputusan Untuk hal-hal yang sederhana Sudah bisa kita Lihat Misal Di Perempatan jalan Kalau Dulu Lampu merah Itu awalnya Itu awalnya Di Di Operasikan oleh Petugas Kapan Jalur menjadi Merah Kapan hijau Dan seterusnya Kemudian Berdasarkan Data-data Survei Kepada Lalu Lalu Lintas Pada jam-jam Tertentu Di Perempatan Itu Maka Pengolahan Atau Perubahan Lampu Dari merah Ke hijau Dan Sebaliknya Itu bisa Dijadwalkan Secara Otomatis Nah Tentu Kalau Dijadwalkan Secara Otomatis Dia tidak Lagi Bisa Fleksibel Seperti Dikendalikan Oleh orang Jadi Kalau Seandainya Seandainya Dari jalur Terentu Harus Sudah Habis Tetapi Jatah Hijau Panjang Kalau Dijadwalkan Secara Otomatis Maka Dia tetap Hijau Lama Berbeda Kalau Dikoperasikan Dengan Oleh Manusia Maka Manusia Tersebut Bisa Langsung Memindahkan Jatah Jalan Ke Jalur Yang Lain Dengan Artificial Intelligence Pengalihan Jalur Hijau Lampu Hijau Itu Bisa Dilakukan Lebih Efisien Harapannya Seperti Seperti Bagaimana Dilakukan Oleh Petugas Masih Banyak Lagi Hal-hal Serupa Yang Bisa Kita Diskusikan Sistem-sistem Informasi Yang Membantu Operasional Kita Di Dalam Menjalankan Pekerjaan Informasi Sistem Kedua Informasi Yang Kedua Itu Terkait Dengan Hiburan Entertainment Ini Bisa Kita Mulai Dari News Feed Jadi Berita Itu Pada Dasarnya Bisa Menjadi Hiburan Di Masa Lalu Sampai Sekarang Sebagian Masyarakat Masih Tersedia Mengeluarkan Dana Untuk Berlangganan Koran Atau Majalah Dengan Membaca Koran Atau Majalah Itu Kehidupannya Lebih Menyenangkan Karena Ada Hiburan Jadi Membaca Berita Itu Selain Untuk Memperluan Memperluan Informasi Juga Kadang Bersifat Menghibur Di Saya Berlangganan Koran KR Ada Bagian Yang Berita Umum Ada Bagian Berita Yang Sungguh Sungguh Terjadi Kalau Di KR Itu Yang Sungguh Sungguh Terjadi Itu Hanya Kecil Saja Gak Sampai Satu Persen Yang Selebihnya Gak Tahu Sungguh Terjadi Jadi Itu Sistem Yang Kita Dapati Di Internet Nah Perlu Kita Waspadai Bahwa Di Masa Lalu Itu Orang Memang Membayar Jadi Mengeluarkan Dana Untuk Mendapatkan Berita Jadi Yang Membiayai Yang Membiayai Operasional Dari Media Koran Atau Majalah Itu Adalah Pelanggannya Orang Yang Membayar Pelanggannya Nah Pelanggan Ini Dari Karena Dia Bayar Jadi Dia Punya Semacam Punya Semacam Hak Untuk Menekan Pemberitaan Itu Supaya Lebih Berpihak Pada Pembaca Jadi Isinya Mesti Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Menyenangkan Atau Memuaskan Pembaca Mungkin Dana Dari Pembaca Saya Tidak Cukup Jadi Ada Juga Dapat Dari Periklanan Nah Disini Si Iklan Iklan Itu Sendiri Pemasang Iklan Itu Juga Bergantung Pada Pelanggan Artinya Pemasang Iklan Bersedia Bayar Mahal Kalau Jumlah Pelanggannya Banyak Nah Pengelola Sendiri Itu Akan Berhitung Kalau Iklannya Terlalu Banyak Maka Pelanggan Tidak Menyukai Dan Mungkin Akan Menghentikan Langganannya Nah Ini Bisa Mengakibatkan Jumlah Pelanggan Berkurang Dan Pemasang Iklan Juga Berkurang Nah Karena Itu Harus Diseimbangkan Antara Iklan Dan Pemberitaan Yang Memuaskan Pelanggan Itu Itu Di Masa Lalu Tapi Belakangan Ini Ada Kencenderungan Ketika Koran Majalah Tersedia Di Internet Masyarakat Itu Merasa Bahwa Segala Sesuatu Yang datang Dari Internet Itu Gratis Jadi Kita Tidak Membayar Kontennya Kita Tidak Membayar Isi Pemberitaannya Yang Kita Bayar Adalah Biaya Komunikasinya Langganan Pakat Datanya Nah Ini Perlu Kita Pikirkan Kembali Karena Kebiasaan Kita Mendapatkan Pemberitaan Yang Gratis Dari Internet Ini Juga Punya Konsekuensi Yang Perlu Kita Waspadai Salah Satunya Bagaimanapun Juga Penyelenggaran Media Yang Mempublikasikan Berita-berita Melalui Internet Itu Mereka Juga Memerlukan Dana Baik Untuk Membiayai Koneksi Internetnya Servernya Maupun Menggaji Para Karyawan Di Media Itu Nah Karena Mereka Memerlukan Dana Tentu Mereka Akan Mencari Sponsor Nah Kalau Sponsor Itu Bisa Didapat Sepenuhnya Dari Iklan Itu Kita Aman Kalau Merti Akibat Huruk Masimal Yang Diterima Dari Pembaca Itu Adalah Mendapati Wajah Dari Situs Pemberitaan Itu Penuh Dengan Iklan Katakan Kalau kita Buka Detik.com Di Masa Lalu Itu Mungkin Halaman Dari Sekian Sentimeter Persegi Layar Komputer Kita Sebagian Besar Mungkin 60-70% Itu Berisi Iklan Itu Tidak Masalah Dalam Arti Agak Sedikit Menyebalkan Tapi Masalah Bersibuk Mempengaruhi Nah Yang Menjadi Masalah Itu Kalau Pemberitaan Itu Dipenuhi Dengan Yang Saya Sebut Sebelumnya Sebagai Advertorial Artinya Editorial Yang Sebenarnya Dia Agresifat Advertising Nah Ini Yang Beluh D Waspadai Karena Kemudian Kita Tidak Bisa Membedakan Antara Konten Dan Iklannya Jadi Konten Beritanya Sendiri Itu Bisa Bersifat Iklan Jadi Dia Nilai Biasnya Menjadi Sangat Besar Nah Tetapi Kita Sebagai Pengguna Internet Yang Mungkin Berpikir Bahwa Berita Internet Itu Harus Gratis Maka Kita Harus Bisa Menerima Konsekuensi Dari Gratisnya Itu Dengan Mendapati Berita-berita Artikel-artikel Yang Nilai Biasnya Tinggi Terhadap Mereka Yang Menyepansori Penulisan Artikel Tersebut Nah Informasi Sistem Kedua Yang Berisipat Entertainment Itu Adalah Game Banyak Game Online Yang Bisa Kita Nihmati Di Internet Mungkin Kita Bisa Main Catur Lewat Internet Kita Bisa Balapan Mobil Lewat Internet Dan Semacamnya Nah Karena Saya Bukan Gamer Saya Tidak Tahu Persis Bagaimana Game Bekerja Sekarang Di Internet Saya Datang Dari Generasi Game Tetris Dan Belakangan Juga Tidak Pernah Main Game Jadi Tidak Tahu Persis Nanti Kalau Saya Bicara Tentang Gaming Di Internet Bisa Salah Nah Yang Jelas Selain Game Ada Musik Dan Movie Ini Juga Banyak Sistem Informasi Yang Mengelola Musik Dan Game Di Internet Saya Tidak Bicara Banyak Dan Saya Juga Tidak Terlalu Banyak Meluarkan Waktu Untuk Membaca Menonton Movie Di Internet Dan Juga Sistem Education Sekarang Muncul Penggunaan Sistem E-Learning Electronic Learning Makin Marah Makin Banyak Dimanfaatkan Karena Adanya Kebijakan Bekerja di rumah Dan Sekolah Di rumah Kita Tidak Lagi Dalam Kondisi Wabah Ini Tidak Bisa Berkerumun Dalam Jumlah Yang Banyak Jadi Penggunaan Kelas Sekolah Atau Kuliah Jadi Ditiadakan Satu-satunya Cara Untuk Melanjutkan Proses Pembelajaran Kita Memanfaatkan Sistem E-Learning Nah Ini Harapannya Bisa Mengganti Pendidikan Tradisional Tentu saja Tidak Sepenuhnya Karena Di dalam Pendidikan Tradisional Itu Ada Beberapa Aktivitas Yang Mendidik Dengan Cara Bekerja Bersama Secara Fisik Bersama-sama Tarik tambang Misalnya Bekerja Bersama-sama Secara Fisik Nah Namun Karena Bidang Kerja Manusia Saat ini Juga Berkembang Dan Mulai Lebih Banyak Ada Di sektor Yang Lebih Terkait Dengan Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Maka Banyak Penyelenggaraan Perkuliahan Yang Dapat Dilakukan Dengan E-learning Kita Masih Perlu Memikirkan Beberapa Yang terkait Dengan Penggunaan Peralatan Mengoperasikan Mengoperasikan Laboratorium Kimia Atau Mengoperasikan Alat 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 Ukur Di Teknik Sipil Dan Semacamnya Kemudian Juga Banyak Materi pendidikan Jadi Tidak harus Sebagai sistem Komunikasi Tetapi Memerlukan Keaktifan Dari Pengguna Searching Sendiri Sumber-sumbernya Tanpa Harus Bersama-sama Dengan Pendidik Untuk Membahasnya Selain itu Nah Kita perlu Perhatikan Presentasi Data Karena Kalau kita Lihat Secara Elektronik Jadi Data itu Disampaikan Kita Melalui Internet Maka Kita bisa Membaca Dan Menginterpretasikannya Berbeda-beda Kadang Data itu Disaksikan Dengan Cara Tentu Untuk Mempengaruhi Membaca Agar Berpikir Dengan Cara Tentu Pula Misalnya Misalnya Contoh Kita Membandingkan Korban Meninggal Dari Coronavirus Dengan Korban Meninggal Dari Demam Berdarah Nah Di Satu Sisi Bisa Saja Korban Meninggal Demam Berdarah Itu Lebih Besar Dari Korban Meninggal Karena Coronavirus Nah Ini tergantung Dari Cara Menyajikan Data itu Maka Seseorang Bisa Terpengaruh Untuk Menganggap Satu aspek Lebih penting Dari Aspek Yang Lain Ini Ini Kita Sebagai Pihak Yang Menyajikan Data Sekaligus Juga Di saat Yang lain Sebagai Pihak Yang Membaca Data Perlu Belajar Memahami Makna Dari Penampilan Informasi Yang Ditayangkan Sebagai Data Statistik Data Statistik Yang Digambarkan Dengan Pai Cat Atau Dengan Diagram Batang Atau Dengan Diagram Garis Itu Bisa Data Yang Sama Bisa Memberi Impresi Yang Berbeda Hanya Dari Cara Menggambarkannya Kita Perlu Perhatikan Juga Ketika Seseorang Menyajikan Informasi Sebagai Data Absolut Angga Absolut Atau Dalam Prosen Tase Sebenarnya Contohnya Banyak Silahkan Dipikirkan Sendiri Akibatnya Kalau Data Yang Meninggal Karena Demam Berdarah Disajikan Secara Absolut Dibandingkan Dengan Data Yang Meninggal Karena Coronavirus Dan Apa Yang Terjadi Ketika Data Yang Sama Disajikan Secara Prosentase Nanti Saudara Bisa Melihat Perbedaan Kesan Yang Ditimbulkan Nah Untuk Sekian Dulu Guliah Informatika Sosial Dari Sisi Keberadaan Information Sistem Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh